Ada juga yang berpendapat yang dimaksudkan juga bisa mencakup ilmu-ilmu umum Kalau ilmu itu diniatkan kemudian untuk menguatkan pilar-pilar agama Untuk menguatkan pilar-pilar agama Contoh anda belajar matematika bukan sekedar untuk ngajar Tapi dengan itu hitungan-hitungannya membantu masalah-masalah dalam agama Misal memecahkan masalah warisan Ya menghitung misalnya kalender-kalender waktu-waktu menetapkan untuk sholat Kemarin saya ke Jepang dari Jepang Begitu sampai kemudian ke Tokyo Teman langsung menyampaikan aplikasi Dia ahli IT Ada dua jenis aplikasi Yang pertama tadinya cuma bikin aplikasi-aplikasi umum Sekarang ini dia bikin aplikasi yang memudahkan contoh sholat pada orang-orang Ilmunya IT Gak ada di fikir belajar IT Ya Babul IT Bab tentang IT Gak ada Babu tohara ada Bab sholat ada Tapi bagaimana mencontohkan orang sholat supaya mudah Orang IT praktekkan itu Ya antum terapkan di TV Bikin TV Di situ tampilkan ta'lim-ta'lim Islam yang bagus Uh pahala Bisa serupa nilainya dengan yang belajar agama dan juga dengan yang misinya Bisa serupa Ada yang kedua bikin aplikasi Al-Quran untuk memudahkan hafalan Ustaz Saya pengen bikin seperti ini Konsep hafalannya menggunakan At-Taisir Mohon ridhoanya Ustaz Saya sudah buat ini Alhamdulillah bermanfaat Saya bilang silahkan Masya Allah Itu yang dimaksudkan Antum misalnya belajar nih arsitek bikin desain masjid yang bagus Jalan-jalan yang kokoh Tempat wudhu yang bagus Pipa wudhu dipakai Pipanya tuh antum yang bikin Dipakai wudhu Semua orang wudhu antum dapat pahalanya Makanya saya sering katakan Semua ilmu itu terkait berkelindan Kalau Anda gak niatkan ibadah rugi Rugi Anda Coba berapa tahun Anda kerja sampai dengan pensiun Berapa pahala yang mendapatkan Kalau cuma dunia gak usah bangga dulu Yang belum beriman pun dapat dunia Lantas apa beda Anda dihadapan Allah Yang gak beriman pun dapat dunia juga Terus bedanya Anda dihadapan Allah Apa yang mau dibanggakan Peninggal juga Peninggal juga Begitu wafat selesai semuanya Apa yang mau dibanggakan Ya Allah ta'ala adem Bisawak